Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar MSC Afterburner mengenai cara menampilkan monitoring OSD, On Screen Display, dari CPU, GPU, Memory, dan FPS. Seperti yang kalian lihat di sini, pada game yang sedang kita mainkan sekarang, tidak ada monitoringnya. Biasanya monitoring dari MSC Afterburner berada di sebelah kiri atas game. Sekarang kita minimalis gamenya agar lebih fokus ke pengaturan menampilkan OSD. Ini adalah aplikasi MSC Afterburner untuk menampilkan monitoring OSD dari CPU, GPU, Memory, dan FPS. Untuk menampilkannya, kalian pergi ke bagian setting. Tentunya, letaknya tergantung dari skin yang kalian gunakan. Kalian pilih selanjutnya. Kalian pergi ke bagian tab monitoring di sini. Dan kalian pilih pada bagian table bawah. Di sini, pada kolom grab, kalian akan menemukan berbagai macam pilihan. Dari temperatur GPU, penggunaan GPU, dan sebagainya. Sekarang untuk menampilkannya, yang pertama harus kalian lakukan adalah memilihnya. Jika kalian sudah memilih yang kalian inginkan, misalkan GPU usage, pada bagian bawah di sini, kalian akan melihat bagian di sini akan berganti sesuai yang kalian pilih. Kita pilih GPU temperature, maka dia akan berganti. Seperti ini. Kita kembali pilih GPU usage. Sekarang, jika sudah memilih yang kalian inginkan, kalian pergi ke bawah di sini, dan kalian centang show in on screen display. Hanya seperti ini saja. Dan sekarang, pada bagian properties di atas, muncul in OSD. Sekarang, seperti sebelumnya, kita akan menampilkan OSD, CPU, GPU, memory, dan FPS. Kita sudah menampilkan penggunaan GPU. Sekarang, di sini, terdapat memory usage, yaitu VRAM dari GPU kalian. Kalian pilih, dan kembali pilih show in OSD. Di sini, kalian pilih CPU usage, penggunaan CPU kalian. Kembali, kalian pilih show in OSD display. Kalian pergi ke bawah lagi. Kalian pilih RAM usage, penggunaan memory kalian, yaitu RAM. Dan kembali, kalian centang show in OSD display. Kembali, kalian pilih frame rate. Di sini, ketika kalian memilih frame rate, yaitu FPS, kalian tidak bisa memilihnya. Untuk bisa memilihnya, kalian harus mencentang di sebelah kiri, di sini. Jika sudah mencentangnya, kalian baru bisa mencentang show in OSD, seperti ini. Jika sudah, kalian klik apply. Dan sekarang, kita lihat pada game, belum ada. Kenapa bisa seperti itu? Jika belum tampil, kalian bisa kembali ke MSC Afterburner. Kalian pilih OK untuk keluar. Dan kalian kembali close untuk menutup MSC Afterburner. Kalian kembali mencari MSC Afterburner di start menu. Jika sudah, ketika kalian ingin membukanya, jangan kalian klik seperti ini. Jangan, jika kalian mengkliknya, pada game kalian tetap tidak akan menampilkan OSD. Kalian close kembali, dan kalian cari kembali pada start menu. Kalian klik kanan. Kalian pilih more, dan kalian pilih run as administrator. Kalian pilih yes. Pada bagian monitoring di sini, semuanya sudah kita pilih, tetapi kita belum berhasil menampilkannya. Kenapa bisa seperti itu? Kita quit. Bagaimana jika kita menjalankan game yang lain? Sekarang kita buka OpenTTD. Jika kalian membuka OpenTTD, maka OSD pada MSC Afterburner bisa kalian lihat. Sekarang kita lihat game yang lain. Bisa. Kita buka kembali, Battle for West Note. Tetap tidak terlihat. Kita cari game yang lain. Bagaimana dengan game Honkai? Pada game Honkai, OSD bisa terlihat. Jadi, tidak semua game bisa menampilkan OSD pada MSC Afterburner. Kita close. Itu adalah cara menampilkan OSD pada MSC Afterburner. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.